bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat-sahabat engineer bagi sebagian orang mungkin sudah tidak asing lagi dengan AC karena peralatan tersebut sudah menjadi hal yang umum dan termasuk ke dalam peralatan rumah tangga yang wajib ada terutama untuk daerah atau lingkungan yang memiliki kondisi udara yang cukup tinggi penggunaan AC itu banyak dimanfaatkan untuk memperoleh kenyamanan thermal di dalam ruangan nah ada berbagai banyak tipe AC yang sering kita temui salah satunya adalah AC Speed Wall Mounted, Speed Duck, VRF, Chiller dan lain sebagainya nah pada dasarnya semua jenis AC itu memiliki cara kerja yang sama nah pada video kali ini saya akan share cara kerja sistem AC langsung saja kita simak video berikut ini sistem AC yang sering kita temui dalam kehidupan rumah tangga seperti Split Wall Mounted nah termasuk ke dalam sistem refrigrasi kompresi uap hal itu ditandai dengan adanya mesin penggerak mekanik seperti kompresor pada sistem refrigrasi kompresi uap terdapat 4 komponen utama yang saling terhubung melalui jaringan pemifaan yang tertutup keempat komponen tersebut terdiri dari kompresor, kondenser, katup ekspansi, dan evaporator namun ada juga komponen-komponen lain sebagai pendukung seperti liquid decipher, filter dryer, side glass, akumulator, dan valve nah untuk memahami sistem AC secara keseluruhan mari kita kenali dulu fungsi dan posisi pemasangan pada setiap komponennya komponen pertama kompresor kompresor itu dipasang di antara akumulator dan kondenser jadi dikatakan bahwa kompresor ini merupakan komponen utama atau jantung dari sistem refrigrasi kompresor berfungsi untuk memompak dan mengalirkan refrigran yaitu dengan cara menekan refrigran hingga menjadi kenaikan tekanan di kondenser jadi pada saat proses kompresi ini fluida atau refrigran akan berubah dari gas bertekanan rendah dan temperatur rendah misalnya 11 derajat celcius menjadi gas bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi misalnya 73 derajat celcius nah lalu komponen yang kedua ada kondenser kondenser dipasang setelah kompresor dan sebelum liquid receiver kondenser itu berfungsi sebagai media atau tempat refrigran mengalami kondensasi karena membuang kalor ke lingkungan sekitar jadi di kondenser ini terjadi perubahan asa dari gas bertekanan tinggi ke cair bertekanan tinggi nah jadi si refrigran itu bertukar panas dengan lingkungan sekitar dengan bantuan fan atau blower nah lalu yang ketiga ada liquid receiver jadi liquid receiver ini dipasang setelah kondenser sebelum filter dryer nah liquid receiver berfungsi sebagai penyimpan cairan refrigran yang berasal dari kondenser sehingga refrigran yang mengalir ke liquid line benar-benar cair dan juga berfungsi sebagai penampung refrigran pada saat sistem pump down jadi sederhananya liquid receiver ini memastikan refrigran yang keluar dari kondenser itu benar-benar cair bisa kita lihat konstruksinya jadi ketika keluar dari kondenser dia masuk ke bagian atas nah lalu ketika keluar dia ada di bawah jadi memastikan bahwa refrigran yang keluar dari liquid receiver itu benar-benar cair ketika memasuki filter dryer side glass kemudian berlanjut ke satu ekspansi nah lalu komponen yang keempat ada filter dryer jadi filter dryer ini dipasang sebelum side glass dan setelah liquid receiver nah fungsinya yaitu untuk menyaring refrigran dari kotoran dan mengeringkan refrigran dengan cara menyerap uap air yang terkandung di dalam refrigran jadi di dalam filter dryer ini terdapat silikagel nah silikagel inilah yang berfungsi untuk menyerap uap air dan sebagai filter yang terdiri dari kawat kasa yang sangat halus nah yang berfungsi sebagai penyaring kotoran nah lalu komponen yang kelima ada side glass nah side glass ini dipasang setelah filter dryer dan sebelum kata ekspansi nah berfungsi untuk melihat isi refrigran dalam sistem apakah cukup atau kurang dan digunakan untuk melihat apakah refrigran mengandung uap air atau tidak nah yang terdeteksi dengan melihat warna pada side glass lalu komponen yang keenam ada katup ekspansi jadi ada beberapa tipe dari katup ekspansi ada yang kafiler ataupun TXP nah kalau yang kafiler ini tidak ada sensornya nah sedangkan yang TXP ini yang sebelah kanan ada sensor bootnya nah katup ekspansi dipasang sebelum evaporator nah fungsinya untuk apa katup ekspansi ini berfungsi untuk mengatur laju aliran refrigran yang masuk ke evaporator dari liquid line nah dari liquid line yang ini sehingga sesuai dengan laju penguapan refrigran di evaporator menurunkan dan menjaga beda tekanan antara sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah nah sehingga terjaga tekanan yang diinginkan nah khusus untuk katup ekspansi dia yang TXP yang tipe TXP dia bisa mengatur laju aliran refrigran yang masuk ke evaporator karena dia ada sensornya jadi dia bisa menjaga tekanan sesuai dengan suhu atau tekanan yang diinginkan nah lalu komponen yang ketujuh ada evaporator nah evaporator dipasang setelah katup ekspansi dan sebelum akumulator nah evaporator berfungsi sebagai media atau tempat refrigran mengalami penguapan nah karena menyerap kalor dari bahan atau kuida yang akan diinginkan jadi di evaporator ini terjadi perubahan pasa refrigran dari campuran dari pasanya campuran menjadi gas bertekanan rendah nah komponen yang kedelapan ada akumulator akumulator dipasang sebelum kompresor dan setelah evaporator fungsinya adalah untuk memastikan refrigran yang masuk melalui kompresor adalah benar-benar berpasang gas atau uaf kesimpulan nah pada slide ini adalah salah satu contoh sistem AC atau sistem refrigrasi kompresi uaf pelidak kerja atau refrigran atau seringkali orang nila itu preon nah misalnya digunakan refrigran R22 nah refrigran ini termasuk ke dalam kelas ACFC atau hidro kloropneuro karbon nah refrigran tersebut mengalir sepanjang saluran pemipaan yang tertutup nah setiap refrigran memiliki tekanan dan temperatur saturasi yang berbeda-beda hal tersebut dipengaruhi oleh sifat atau karakteristik kimia penyusun ruida tersebut misalnya pada refrigran R22 dia memiliki temperatur evaporasi 7 derajat celcius pada tekanan 90 psi dan temperatur kondensasi 45 derajat celcius pada tekanan 250 psi temperatur evaporasi adalah kondisi refrigran yang mengalami perubahan wujud dari campuran menjadi gas dan temperatur kondensasi adalah kondisi refrigran mengalami perubahan wujud dari gas menjadi cair nah pada saat perubahan wujud tersebut refrigran akan menyerap atau membuang panas pada titik saturasinya nah mula-mula refrigran masuk melalui kompresor nah di kompresor terjadi proses kompresi dia akan mengubah refrigran dari pasa gas bertekanan rendah dan bertemperatur rendah misalnya 11 derajat celcius menjadi pasa gas bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi misalnya 73 derajat celcius nah lalu refrigran akan masuk melalui kondenser dia akan bertukar panas dengan udara lingkungan nah refrigran disini mengalami perubahan dari gas tekanan tinggi menjadi cair bertekanan tinggi misalkan disini titik saturasinya temperaturnya bertemperatur 45 derajat celcius nah dia akan membuang panas dari sistem ini ke lingkungan nah lalu refrigran akan masuk melalui liquid receiver disini refrigran yang masuk melalui liquid receiver ini dipastikan benar-benar berpasar cair nah lalu masuk melalui filter dryer di filter dryer disana refrigran akan mengalami penyaringan dari kotoran-kotoran dan uap air kemudian side glass akan melihat kecukupan refrigran atau melihat adanya uap air nah lalu dari 45 derajat mengalami penurunan temperatur menuju katuk ekspansi sebesar 43 derajat celcius lalu masuk ke katuk ekspansi nah disini terjadi penurunan tekanan dan perubahan pasa dari cair bertekanan tinggi menjadi pasa campuran bertekanan rendah lalu masuk melalui evaporator nah disini refrigran akan mengalami perubahan wujud dari campuran bertekanan rendah menjadi gas bertekanan rendah nah si refrigran ini akan menyerap beban panas yang ada di dalam ruangan sehingga ruangan temperaturnya akan lebih rendah daripada temperatur lingkungan nah lalu setelah evaporator refrigran akan masuk melalui akumulator nah di akumulator ini dipastikan refrigran yang keluarnya itu benar-benar berpasa gas sehingga nantinya akan masuk melalui kompresor dan seterusnya proses ini berlangsung secara terus menerus nah perlu diketahui pipa di suction line yang berwarna biru kemudian di discharge dan di liquid line itu ukurannya berbeda di liquid line pipanya itu pipa yang paling kecil karena pasanya itu pasca cair ketika cair itu membutuhkan ruang yang lebih lebih sempit daripada fluida yang berpasca gas bertekanan rendah yang paling besar kemudian pipa yang sedang yaitu di discharge karena gas bertekanan tinggi terima kasih Terima kasih.